Sopir bus famili raya Muhammad Qadhafi resmi ditetapkan sebagai tersangka pada insiden kecelakaan maut di jalan lintas umum kilometer 3 desa Ula, Kabupaten Merangin beberapa hari lalu yang menewaskan 4 orang, Qadhafi kini ditahan di Polres Merangin. Setelah melakukan pemeriksaan intensif, Polres Merangin kemudian menetapkan Muhammad Qadhafi. Sopir bus famili raya yang menyebabkan kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang dan 1 orang luka-luka ditetapkan sebagai tersangka. Qadhafi ditetapkan sebagai tersangka setelah ada sejumlah bukti petunjuk seperti kelalaian dalam memaju kendaraan dan usia pengemudi yang masih labil dalam berkendara. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Qadhafi langsung ditahan di Polres Merangin. Qadhafi dijarat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22 tentang lalu lintas angkutan jalan raya dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 12 juta rupiah. Kami setelah melakukan gelar berdasarkan proses pemeriksaan intensif dan hasil pendidikan, kami menetapkan untuk supir bus famili raya, kami sudah tetapkan tersangka dan kami lakukan proses penahanan di Mapores Merangin. Dimana pasal yang kami terapkan yaitu pasal 310 ayat 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 20. Untuk diketahui, kejadian bermula saat mobil Suzuki Carry Pick-Up melaju dari arah bunga menuju arah bangkok. Setiba di lokasi kejadian melaju dari arah perlawanan, mobil bus Hino Famili Raya yang diduga hilang kendali sehingga menabrak mobil Suzuki Carry Pick-Up. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.